Sahabat SPP, kali ini kita break dulu dari urusan Lugio dan Amartikoglu karena seri SPF 27 ini seputar pendidikan Finlandia akan membicarakan mengenai update terakhir terakhir terkait dengan pembelajaran daring yang dikerjakan di Finlandia ada sebuah video yang pernah saya bahas terkait dengan pembelajaran daring seperti apa tantangannya, seperti apa situasinya dan nanti silahkan cek link yang saya berikan jadi mohon maaf buat yang menantikan seri SPF terkait dengan Lugio kita kali ini break supaya ada variasinya jadi saya sampaikan tadi kita akan membicarakan mengenai pembelajaran daring yang dikerjakan di Finlandia dan berita-berita terakhir terkait dengan pembelajaran daring ini secara umum pembelajaran daring itu bukan sesuatu yang baru di Finlandia jadi sudah ada jauh sebelum covid itu memaksa kita masuk ke pembelajaran daring dan dikerjakan terutama untuk tingkat SMA jadi terutama untuk daerah-daerah yang cukup jarang penduduknya jadi kalau orang mengatakan bahwa pembelajaran daring itu muncul karena dipaksa oleh si covid-19 maka sebenarnya di Finlandia sudah dimulai jauh sebelum itu model pembelajarannya hybrid gitu ya jadi ada yang pertemuannya model daring ada yang pertemuannya di dalam kelas seperti itu di daerah Lapland yang kira-kira luasnya adalah sepertiga dari seluruh negara Finlandia ini itu jumlah penduduknya cukup sedikit sehingga kalau mendidikan sekolah di sebuah area tertentu agak sulit gitu ya karena masalah transportasi, karena masalah jumlah siswanya jadi secara efisensi itu tidak masuk hitungan kira-kira demikian sehingga diadakanlah model kelas dari ini kemudian juga untuk kelas-kelas akuis rukio yang memang diperuntukkan untuk orang dewasa mereka juga sudah menggunakan model pembelajaran daring jadi sekali lagi ketika covid-19 itu memaksa gitu ya banyak institusi untuk masuk ke pembelajaran daring maka sebenarnya tidak terlalu aneh buat orang di Finlandia karena memang mereka sudah punya pengalaman sebelumnya setelah era covid ini berlalu begitu maka kampus itu bebas menentukan apa yang akan dikerjakan jadi ada kampus-kampus yang memaksa mesti kembali lagi ke kampus ada yang juga memaksa dosennya gitu ya untuk mengajar secara hibid dan ketika ada kebijakan-kebijakan seperti ini maka muncullah pro dan kontra terkait dengan pembelajaran yang modernnya bisa bermacam-macam ini setidaknya dari mereka yang pro dengan pembelajaran daring itu mereka mengatakan pembelajaran daring ini lebih fleksibel karena tidak perlu ke kampus sekolah kuliahnya jam 8.15 gitu ya bisa bangun jam 8 mandi pas foto karena hanya mandi ini saja gitu cuci muka saja terus sambil makan sambil minum kopi gitu ya bisa kuliah kemudian tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi sehingga dari sisi waktu dari sisi biaya dianggap cukup efisien tetapi juga ada yang mengatakan pembelajaran daring itu tidak menyenangkan gitu ya karena mereka merasa bahwa yang namanya belajar di dalam sebuah kelas itu masih ada interaksi sosial interaksi yang ya kalau kita ada di kelas kita bisa ngobrol dengan teman kalau pembelajaran daring kan tidak bisa ya kecuali Anda membuat breakout room sendiri kemudian mengundang ya kalau yang diundang mau kalau tidak mau tidak susah gitu sehingga beberapa mahasiswa sempat mengatakan bahwa lebih baik saya cuti-cuti saja daripada saya mesti kuliah modanya daring lagi ini juga menjadi sebuah variasi tersendiri yang muncul ketika era COVID ini berlalu beberapa kampus saat ini menekankan pentingnya belajar yang model luring jadi modelnya bukan online tetapi on-site dan model pembelajaran yang seperti ini terutama gitu ya dipentukan buat mereka yang baru mulai kuliah artinya dikhususkan ditekankan buat mahasiswa bachelor di tahun pertama karena setidaknya kehadiran di kampus itu memberikan dampak yang besar buat mereka ini gitu ya jadi model belajar yang berbeda dari SMA atau dari SMK kemudian berbagai macam pendekatan yang juga tidak sama yang mungkin belum pernah dialami ketika mereka ada di SMA dan di SMK ini menjadi satu proses adaptasi yang perlu mereka pelajari dan itu hanya dapat dipelajari dapat dijalankan ketika mereka hadir di perkulian di kampus di kelasnya kalau hanya model kelas daring kan di masa SMA waktu COVID sudah pernah ngalamin seperti itu nah ini menjadi satu kenceng tersendiri yang mereka pikirkan dari kampus-kampus mahasiswa dan demikian juga perlu membangun hubungan sosial dengan teman seangkatan dan lintas junusan memberikan kesempatan mereka untuk bertukar pikiran dengan orang lain melalui perjumpaan di kantim misalnya perjumpaan di koridor, perjumpaan di kelas dan sebagainya menjadi sebuah variasi yang memperkaya kuasa mereka terkait dengan bidang imun yang mereka tekuni dan ya hingga saat ini pun evaluasi dan pergumulan terkait urusan Citing masih menjadi pergumulannya cukup besar di dalam pembelajaran daring dan itu juga terjadi di Finlandia sehingga banyak kampus gitu ya mulai menekankan pentingnya pembelajaran on-site atau pembelajaran yang luring ini untuk terutama mahasiswa tingkat bachelor kebijakan pembelajaran daring ini agak dikendorkan begitu untuk mahasiswa tingkat master jadi untuk mahasiswa tingkat magister tindakan master pembelajaran di daring itu mereka bisa memilih mereka bisa memilih untuk daring atau mereka bisa memilih untuk hadir di kampus setidaknya mereka dianggap sudah pernah berkuliah sehingga punya pengalaman kuliah sehingga seharusnya bisa mengatur diri sendiri bisa memanfaatkan dan memaksimalkan potensi dan fasilitas yang dimikir oleh kampus tetapi kampus pun masih tetap menghimbau supaya mahasiswa master ini tetap datang ke kampus bukan cuma hadir di daring menjadi satu pergumulan tersendiri buat teman-teman mahasiswa terutama yang kuliahnya itu di luar kota jadi ya memang dengan transportasi yang cukup bagus mereka bisa menempuh jarak misalnya 30-50 km dalam waktu kurang dari 1 jam tetapi kembali lagi pembelajarannya itu kampus ini sangat mendorong mahasiswa untuk datang ke kampus dan tidak mengandalkan moja pembelajaran yang modenya dari tadi kebijakan memaksa mahasiswa tingkat bachelor untuk hadir di kampus dalam perkulian ini menua protes terutama dari mahasiswa yang berada di kampus-kampus di daerah utara jadi cukup banyak mahasiswa itu mereka bekerja ada yang full time tapi secara umum mereka bekerja part time sembari kuliah wajar sih juga bukan hal yang aneh di Indonesia dan mereka terutama buat mereka yang di tingkat master ya mereka berusaha mereka bisa mendapatkan pekerjaan itu di bidangnya karena menjadi salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bekerja dan setidak juga membangun portfolio mereka nanti ketika mereka akan entah membuat pekerja sendiri merintis wira usaha atau mereka bekerja ke orang lain dan ketika mereka memilih untuk bekerja di bidangnya pekerjaan-pekerjaan tertentu itu agak sulit diperoleh di kota kecil di daerah utara, di daerah Laplam dengan jumlah duduk yang cukup jarang densitasnya tidak tinggi itu jenis pekerjaannya sangat terbatas sehingga rata-rata mereka akan lari ke daerah tengah atau daerah selatan ini menjadi satu bagian yang mereka mesti kerjakan sehingga pada waktu mereka itu bekerja pindah ke daerah selatan tadi model kuliahnya ya tertaksa mereka harus model kuliah daring karena kalau misalnya dari Hezinki menuju ke Rovaniemi dengan pesawat aja 2 jam kira-kira harus 1,5 jam kira-kira kan tidak mungkin naik pesawat naik kereta bisa 10 jam kira-kira ini menjadi satu pergumulan buat mereka sehingga ada cukup banyak maizwa yang protes dengan situasi seperti ini bahkan ini menjadi juga pergumulan buat kampus-kampus tertentu apakah kebijakannya akan diteruskan atau tidak beberapa kampus membuat kebijakan kuliah itu hibrit jadi yang dipaksa itu adalah staf pengajarnya dengan model kuliah hibrit ini memberikan tantangan baru buat dosen karena saat tidak ada dukungan yang memadai dari kampus terkait dengan pelatihan-pelatihan tertentu maka cukup memberikan tantangan yang sangat besar jadi mengajar secara hibrit itu berarti mesti memperhatikan memperhatikan mereka yang hadir di kelas dan juga memperhatikan mereka yang hadir secara virtual nah ini tidak mudah karena bagaimana bisa menyatukan kedua kelas ini bagaimana bisa mengaktifkan mereka yang ada di luar sana dan perlu pelatihan-pelatihan yang cukup baik menurut saya kemudian falisasi memadai itu terkait dengan support multimedia support internet yang cukup bagus dan beberapa kampus sudah menyediakan sarana untuk menunjang pembelajaran hibrit ini dengan menyediakan ruang multimedia yang dilengkapi dengan kamera yang cukup bagus dengan mikrofon yang cukup sensitif dan noise cukup rendah begitu sehingga menolong dosen ini di dalam proses pembelajaran hibrit ini untuk cukup ada kamera nya juga jadi setidaknya menolong maizwa yang modelnya ikut di hari ini tetap bisa melihat dosennya ngajar kira-kira demikian karena bagaimanapun juga kan interaksi ini menjadi bagian yang penting dalam proses belajar dan itu yang dikerjakan di Finlandia hingga hari ini menariknya kebijakan terkait dengan versibilitas belajar ini yang modelnya hibrit ini ini digunakan sebagai bagian dari promosi kampus-kampus yang penting jadi kampus-kampus di daerah yang agak pencil kalau kita mengintilkan tak terpelosok begitu mereka menggunakan fleksibilitas model belajar yang bisa online dan onsite ini untuk menarik mahasiswa belajar di kampus mereka karena nanti akan saya jadikan setel tapi saya mau kasih dulu teasernya begitu kebijakan yang menarik dari pemerintah Finlandia adalah ketika mereka meluluskan mahasiswa entah itu tingkat bachelor, master ataupun doktor maka mereka akan mendapatkan sejumlah dana terkait dengan jumlah mahasiswa yang diluluskan sehingga buat kampus-kampus ini ketika mereka bisa meluluskan mahasiswa dalam jumlah yang besar maka mereka mendapatkan juga dukungan dana dari pemerintah yang cukup besar oleh karena itu kampus-kampus kecil pun mereka juga berusaha mendapatkan mahasiswa dalam jumlah yang cukup besar setahun saya sih sebagian besar mungkin 99% kampus adalah milik pemerintah sehingga memang orang mengatakan kan tidak ada persaingan terkait dengan pengembangan memang sudah ada dana yang dialekosikan tetapi terkait dengan hal lain kampus ini juga memerlukan sumber dana sember dana baru dan selatunya adalah dari meluluskan mahasiswa tadi sehingga klasibilitas ini menjadi salah satu andalan yang dipakai untuk menarik minat mahasiswa belajar di kampus tadi sehingga mungkin tinggalnya di Helsinki tetapi kuliahnya itu ada di Rovaniemi terdaftarnya di sana jaraknya cukup panjang tetapi mereka terdapat dari situ dan bisa kuliah ibit kadang datang atau kadang ikut kuliah model orang begini dan ketika bicara mengenai yang hadir di dalam perkuliahan berarti mungkin akan ada semacam kalau ada praktika mereka masih hadir dan bagaimana situasi di Indonesia itu menjadi bagian yang akan kita lihat ke depan saya kira itu yang kita akan bicarakan pada hari ini terkait dengan FFF seri ke-27 kita jumpa lagi di CSFF bulan depan semoga lanjut lagi tentang Ligio ya sampai jumpa terima kasih terima kasih